Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Paulizer di channel ini Nah di video kali ini saya mau buat sesuatu yang baru nih teman-teman Jadi karena seringkali saya tuh waktu lagi main off-camera atau lagi nggak recording itu Ada gameplay-gameplay yang bisa dijadikan konten Nah jadinya saya nih mau membuat segmen khusus di channel youtube saya ini tentang analisis teman-teman Jadi saya main ya kan, saya record replaynya Kemudian saya komentari teman-teman Jadi harusnya gimana misalkan ada kesalahan atau pokoknya penjelasan lah Penjelasan atau komentator tentang gameplay yang sudah saya replay tersebut Ya saya harap dengan segmen baru analisis gameplay ini bisa kasih ke kalian konten yang lebih berguna Atau bermanfaat ya tentang beberapa hero Plus bisa menghibur kalian juga Nah kali ini saya mau analisis hero Hayabusa nih teman-teman Gameplaynya Hayabusa Jadi pertama-tama saya mau tunjukin dulu emblemnya Emblemnya saya pake emblem assassin Jadi bravery ini, terus invasion sama yang bounty hunter Spellnya saya pake Aegis nih teman-teman Karena belakangan ini setelah adanya update patch ya Spell Aegis ini lagi, aduh gigih banget lah gigih banget Sebenernya sih kalian bisa pake retribution juga Cuma saya lebih seneng ya, lebih serak lah pake Aegis Nah untuk equipment, equipment dari Hayabusa ini saya tunjukin ke kalian Jadi saya pake equipmentnya ini yang tengah ini teman-teman ya Jadi saya beli rapid boots, kemudian endless battle, BOD, kemudian scarlet phantom Nah kemudian item ke dua terakhir ini ya Dua terakhir ini sebenernya kalian bisa bebas ya Tergantung sama situasi di in-game Kalau mungkin di analisis game kali ini saya pakenya itu wing of apocalypse gini teman-teman Tapi tergantung kalian lah, pokoknya kalian sesuaiin aja Yang penting menurut saya sih item yang lebih penting itu adalah endless battle, BOD, sama scarlet phantom ini penting banget sih Untuk dua yang terakhir, opsional setelah kalian Tergantung situasi dan kondisi saat kalian main Oke untuk selanjutnya kita langsung aja masuk ke in-game-nya Pak Eko Masuk Pak Eko Nah disini kalau kalian mau lihat ya lawannya itu ada Akai, Kari, Alucard, Lancelot, sama Aurora ya Sedangkan dari kita itu ada saya, Hayabusa, ada Edithel, Ruby, Akai, sama Vexana Ya cukup imbang ya untuk pick-nya Disini teman-teman karena seperti yang kalian tahu ada perubahan dari mekanisme jungling ya Jungling sama leveling Saya nggak lagi beli item pertama itu item jungle Tapi langsung beli item boots Untuk roaming-nya biar lebih cepat juga Antara clear lane sama jungling Disini saya langsung pertama kali itu ke jungle ya clear lane Terus saya langsung ditemani sama si Ruby ini ke jungle Kita langsung farming di monster jungle Intinya sih Kalau dari Haya ini ya teman-teman Dari hero Haya Busa ini Penting banget kalian itu untuk bisa cepat naik level Cepat dapetin gold, cepat naik level Biar nanti di mid sampai elite game itu bisa nge-carry gamenya teman-teman Karena salah satu role dari Haya ini juga bisa sebagai split pusher ya Nah disini kita memperhibutkan keong ya teman-teman ya Kemudian keong disini Dan ya kita berhasil dapet ya kita berhasil dapet keongnya walaupun kita sekarat Nah ini adalah gunanya dari Aegis Ya kan? Nah disini saya kena ngeliat Eritelnya ngambil buff yang atas yaudahlah Jadi saya mau gak mau ambil buff yang bawah Sebenernya sih Saya jujur ya teman-teman Saya jujur ini bukan player yang tergantung banget sama buff Jadi kalau memang teman kita tuh kan Ya kalian tau lah Banyak kan orang-orang yang rebutan buff ya kan Siapa ini yang punya pengalaman yang sama Nah saya tuh gak termasuk orang-orang yang terlalu butuh buff lah maksudnya Jadi ya tanpa buff pun yaudahlah Oke lah kita jalanin Yang penting kita farming dengan cepat Disini untung si Rumi nya juga pengertian ya Dia kasih kita last hit Nah jadi item yang pertama jadi ini adalah item sepatu teman-teman Sepatu disini yang saya pake atau yang saya beli itu adalah rapid boots ya Biar roamingnya si Haya ini semakin cepat lagi Nah disini saya jujur salah nih ya teman-teman Saya salah masuk ke rumput sembarangan Jadinya ternyata disitu sudah ada kari sama Alu yang udah nunggu ya Jadinya saya digeng ya otomatis pasti matilah Disini kesalahan saya disitu teman-teman Mungkin akan lebih bagus kalo saya bisa pake skill 2 ya Jadi skill 2 masuk ke rumput situ Atau pake skill 1 juga untuk nyicil-nyicil aja Itu mungkin lebih bagus Nah disini saya liat karena mid lane nya kosong ya Saya langsung pake ulti disini Skill 2 dulu ya Skill 2 dulu terus kemudian ulti Untuk clear lane kemudian saya bisa roaming lagi Nah enaknya Haya busnya disitu teman-teman Jadi bisa banget kalian tuh dapetin gold yang banyak ya Yang paling tinggi Kalo kalian bisa manfaatin setiap skill-skill Dan juga bisa roaming dengan baik Nah disini mau tunjukin juga ya teman-teman Namanya disini saya mau tunjukin Kalo gold kita tuh dari awal game ini udah kalah dari lane slot nih teman-teman Nah nanti di akhir akan saya tunjukin kalo kita bisa membalikkan keadaan Karena kita bisa lumayan lah Lumayan saya gak perlu sama sekali Haya Karena saya juga masih naik-naikin ring rate ya Tapi saya belajar buat caranya Naikin gold dengan cepat Untuk item kedua disini yang saya beli adalah Endless battle ya teman-teman Nah disini karena lagi ada wave baru muncul Ya kan saya bisa pake shadow hero lagi Pokoknya setiap kali ada kesempatan kalian bisa clear minion Clear wave minion ya teman-teman Terus juga bisa ada monster jungle kalian ambil aja Karena pada waktu mid sampe elite game tuh sangat butuh Kalian tuh bisa nge-carry game Nah disini dari awal-awal game ini memang kita cenderung agak kalah ya Agak kalah dari musuhnya Dari lawannya itu kita kalah gold Itu yang kalian bisa lihat disini ya teman-teman Saya ini fokus untuk naikin level Jadi naikin level ngumpulin gold ya kan Clear wave minion, jungle Karena si Haya ini bener-bener perlu nantinya Dan kalau ada kesempatan nanti kita harus nge-push lane Karena memang salah satu fungsinya si Haya ini juga untuk nge-push lane Nah ini karena darah saya kurang dari separuh ya Kemudian saya takut si Haya-nya bisa ulti Jadinya saya jaga-jaga jarak dulu Nah ini kiranya akanya naik nih teman-teman Jadi saya berusaha untuk Saya kira bisa nge-push nih Ternyata dia kembali kan ya Dia kembali Nah untung saya pakai skill 2 dulu Jadi kan bisa terhindar dari lawannya Jadi intinya enaknya pakai Haya ini Dia bisa mobile banget ya Dia bisa pindah-pindah dengan skill 2 nya itu Nah kalau kalian perhatikan disini saya Ada item jungle Saya beli item jungle nih Karena saya ini lagi bereksperimen ya teman-teman Karena kan memang kalau di bawah 4 menit Di bawah 4 menit itu Susah banget Atau nggak efektif banget untuk beli item jungle Karena XP kalian itu bakal berkurang dari minion Nah oleh karena itu Saya beli item jungle nya itu setelah 4 menit teman-teman Jadi setelah 4 menit saya milih untuk beli item jungle Biar clear atau farming di musuh jungle Monster jungle maksudnya Itu lebih cepat lagi Terus juga kita dapet pasif dari item jungle yang level 2 Nah disini kan kalau beli jatuh pasifnya itu Bisa nambahkan defense Nah disini Kalian bisa lihat saya udah jadi item pertama ya Item pertama saya endless battle Terus ini ada war nih teman-teman Ada war Ini sih bukan war ya Musuhnya ini Motong-motong gitu Motong-motong creep kita Disini saya Kita berusaha untuk nge-geng ya kan Lumayan lah kita dapet assist Disini saya juga berusaha untuk ngejar si akanya Dan akhirnya kita dapet Kill pertama kita Ya kill pertama kita Disini saya balik lagi untuk clear-clear wave Meskipun gini kalian bisa lihat ya Jarak goal kita sama landslide musuh Itu udah seribu teman-teman Udah seribu Dan Nah Saya ini maunya nge-push Mau nge-push tower teman-teman Tapi ternyata si landslernya dateng Terus Karena musuh punya wave juga sudah sedikit Jadi saya pake shadow hero Nah ternyata Si alu sama auroranya di atas juga Jadi ya sudah lah Kita dapet 1 kill tapi kita juga mati Nah mungkin kesalahan saya disini tadi Karena apa ya Terlalu pede lah ya Terlalu pede Saya kirain itu gak ada musuhnya Gak ada temen atau gak ada backup Tapi ternyata ada 2 hero lawan yang ada di sekitar situ Jadinya saya mati Apalagi ada locker kayak aurora ya kan Mungkin kalau gak ada aurora tadi Saya gak di freeze saya bisa bertahan hidup Tapi ya sudah lah Berarti disini terlalu pede teman-teman Salahnya terlalu pede Ya untuk item selanjutnya Saya ini otw bikin Blade of Despair Biar basic attack kita tuh semakin sakit lagi Buat apa Basic attack yang sakit Nah selain kita juga butuh waktu kita war Atau waktu ada musuh ya Kita juga perlu basic attack kita tuh Waktu kita ngepost tower Seperti yang saya bilang tadi di depan ya Si Haya ini juga Perlu banget atau harus banget Bisa split pusing Karena ada bantuan dari Pillager Axe yang saya beli tadi Jadinya clear monster jungle ini Lebih cepat juga Lebih cepat juga Terus darah kita juga udah gak terlalu Berkurang banyak dari hitnya monster jungle Tergantung kalian juga Kalau memang kalian mau gak beli sama sekali Item jungle ya mungkin gak apa-apa Cuma saya sih Kalau pas lagi ingat Saya lebih suka pakai item jungle Setelah minit keempat Bisa juga tuh kalian Misalkan kira-kira Abis clear minion Itu kalian Deget-deget minit keempat tuh Kalian beli Nah disini kalian bisa lihat tadi ya Saya pakai skill 2 dulu Untuk nyicil-nyicil musuh itu gak apa-apa Asalkan gak ada locker Kalau pas ada locker Atau tadi pas auroranya Bisa nge-freeze kita Ya kelar deh kita Tapi ya cepat-cepat lah Kalian pakai skill 2 Langsung shadow hero Cepat-cepat Siap-siap untuk mundur lagi Pakai skill 2-nya lagi Untuk back ya Tadi saya tuh beruntung bisa Back Nah disini saya juga pakai skill 2 Intinya skill 2-nya si Aya ini Harus kalian manfaatkan dengan baik Biar kalian tuh bisa mobile temen Jadi roaming kalian tuh bagus Untuk dapetin gold Nah ini lagi-lagi saya kan Diselamatkan oleh skill 2 Jadi skill 2-nya saya ini Bener-bener bagus banget ya Bagus banget buat kabur Buat ngejar Buat roaming Untuk cari gold Itu bagus banget Terus ini saya dapat double kill ya Lo juga gak tau kenapa si Aya-nya shutdown Tapi kita yang double kill Nah disini saya udah mulai bisa ngejar nih temen-temen Selisihnya sekitar 800 Tadi kan selisihnya 1000 ya Saya mulai bisa ngejar Selisih gold-nya dari si Lancelot Nah selisihnya kalian bisa lihat disini Item ketiga ya mungkin ya Item ketiga setelah sepatu Maksudnya kalau sepatunya dihitung Itu adalah BOD Jadi basic attack itu semakin sakit lagi Buat ke tower juga semakin enak Semakin cepat bisa nge-push tower Intinya yang penting Saat kalian itu main hero-hero yang buat nge-split push Itu kalian harus aware banget Atau harus notice banget sama yang namanya minimap Karena Susah banget kalian tuh bisa main dengan bagus Kalau gak notice Atau gak liat minimap dengan baik Nah disini saya mukil temen-temen ya Saya mukil untung Si Lancelot-nya dia nge-dash ke depan ya kan Saya pake skill 2 Masuk ke Lancelot-nya Dan dia nge-dash keluar dari tower Jadinya saya gak ke hit tower Ya itulah Kadang-kadang perlu juga faktor luck temen-temen Nah disini saya buy one sama Sama namanya Alu nih Dan disini kita sudah bisa Ngatasi walaupun tanpa shadow kiru ya Walaupun ada shadow kiru Si Alu yang ngeraja lifesteal ya kan Si Alu yang ngeraja lifesteal Walaupun dia udah buat Hush Claw sama BOD Tapi kita bisa buy one juga lumayan lah Nah emang kita disini Gold kita udah lebih tinggi dari Lancelot ya kan Liat Sekarang saya sudah 10.000 lebih Lancelot-nya masih 9.800 Jadi intinya Sebisa mungkin temen-temen Kalian itu main Hero-hero kayak Ahaya gini Itu Kumpulin gold Kumpulin gold Secepat mungkin di awal game Biar pada saat mid Sampai late game Kalian bisa nge-carry game Kalian bisa bantuin saat war Atau kalian juga bisa split pusing Wuhh critical saya udah 1800 Lumayan sakit banget ya Belum lagi tambahan Pasti pure damage Dari endless battle-nya Nah disini kalian bisa lihat ya Untuk item selanjutnya Setelah BOD itu Saya belinya itu Scarlet Phantom sama Wing of Apocalypse Sebenernya sih Kalau Wing of Apocalypse itu Opsional ya buat kalian Jadi setelah Endless battle Setelah BOD sama Scarlet Phantom Kalian bisa beli item defense Boleh Pokoknya tergantung situasi lah Nah tapi disini Kali ini saya pakenya Wing of Apocalypse Kita dapet double kill ya Ini saya mau kill lagi Dan akhirnya dapet triple kill Lumayan ya Aduh Kill ini Kadang-kadang bahaya juga Tapi untung Hero-hero kayak Haya ini kan enak ya Dia punya skill 2 Yang buat dia bisa mobile Bisa kabur Masalkan pas lagi ready aja Kalau dia gak ready Wah bahaya banget Bisa-bisa malah Kita triple kill Tapi kita yang mati Nah disini saya lagi nyari-nyari celah nih Lagi nyari-nyari celah Untuk clear land Biar minion kita ini bisa masuk juga Ya kan Biar minion bisa masuk Saya lihat disini kan Lordnya ini naik ke atas nih Naik ke top land Nah saya berusaha untuk ke clear bottom land Karena temen-temen saya juga ada di mid land Jadi otomatis kan pasti wave di mid land itu juga udah bersih kan ya Jadi saya bersihin yang bottom land Biar musuhnya itu bingung nanti mau defense-nya kemana Oke itu kan Ya lumayan lah skill 2 nya Haya Walaupun saya juga masih belajar nih Tapi Eh dikit-dikit lah ya temen-temen ya Kita belajar bareng lah Kita belajar bareng Itulah tujuannya kenapa saya buat Segmen Analisis hero atau analisis gameplay ini Biar kita bisa belajar bareng juga Ini kita udah dapetin Taur atas ya temen-temen ya Karena ada Lord yang ngepush tadi Taur atas Itu lumayan dapet Kesalahan saya sih tadi mungkin Tadi karena gak nerusin pushnya temen-temen Harusnya kalau saya nerusin pushnya Mungkin Saya bisa dapetin Taur lebih banyak lagi Taur bawah mungkin Atau tower mid Tapi Saya lebih milih untuk clear wave di mid tadi ya Sama bantuin si detailnya Untuk ambil bawah musuh Itu kesalahan saya sih Mungkin Bisa-bisa sudah end harusnya Tapi ya itulah Nah Kalau udah Taur musuh tinggal inhibitor turret Kayak gini ya temen-temen Nah kalian tuh Kalau bisa itu Kalian ketat banget Jagain atau roamingnya tuh Di sekitar Lane atas Maksudnya bukan lane atas Ya di deket-deket Inhibitor turret ini temen-temen Kenapa? Karena Biar Minion lawan itu gak sampai Nge-push ke mid lagi Ke Bukan mid Bukan mid lane maksudnya ya Tapi ke tengah-tengah peta Tengah-tengah map Biar kalian tuh bisa Bener-bener ketat nih Bikin musuhnya tuh bingung Untuk ke defense Tapi itu juga perlu Koordinasi sama Tim Nahlia Nah ini untung banget nih Saya udah mau di freeze tadi Tapi Skill 2 saya bisa masuk Langsung mundur Nah disini Nice banget ya Akhirnya bisa dapetin karinya Kita bisa dapet kill lagi Maksudnya tinggal 3 nih Maksudnya tinggal 3 Saya langsung aja Berusaha untuk Ngeras ke depan ya Ngeras ke depan Niatnya sih cuma nge-pok Nge-pok doang Nah tapi kita dapetin Tarot tengahnya mereka Inhibitor tarot mid nya Mereka kita dapetin Karena mereka pasti Otomatis harus mundur kan Tadi waktu saya Nge-shadow Kiru Nah disini Akhirnya buat kesalahan sih Kayaknya Gak ada follow up damage Dari musuhnya Jadi kita berhasil lolos Saya beli potion temen-temen Jadi saya beli potion Setelah item saya tuh lengkap Nah disini Saya kembali lagi Diselamatkan oleh Aegis Jadi memang bagus banget sih Lagi-lagi bagus banget Spell Aegis ini Oh ya item terakhir tadi Saya adalah immortal Temen-temen Jadi kalau mati Ya jaga-jaga Kita bisa hidup lagi Enlight skill dari Haya Kan cukup tinggi juga Disini aja Saya langsung aja Nge-end gamenya Dengan bantuan oleh minion juga Ya kan Dan kita melakukan kemenangan Nice banget lah ya Walaupun saya juga Masih belajar si Haya ini Tapi setidaknya lumayan lah Kita bisa Membalikan keadaan Disini kalian bisa lihat Yang tadinya lens load tuh Tinggi banget goldnya Sampai jarak 1000 Kurang lebih 1000 gold ya Saya langsung kebalikan Sampai selisihnya 3000-an gold Nice banget lah Disini kita juga ada MVP Lumayan lah Dapet kill 11 Matinya 2x Dan dapet assist 6 Nah untuk buildnya Kalian bisa lihat disini ya Ya sekian temen-temen Kira-kira Analisis hero dari saya Atau analisis gameplay Hayabusa ini Semoga bisa Bermanfaat buat kalian ya Bisa ada yang Kalian pelajari Atau setidaknya Bisa menghibur kalian lah Mengisi waktu kalian Sorry banget Kalau di gameplay kali ini Masih banyak kekurangan ya Dari si Hayabusa ini Hayabusa saya Karena saya sendiri juga Masih belajar Tapi semoga Buat kalian-kalian Yang juga pengen belajar Hayabusa Video ini bisa membantu kalian Thank you banget Buat kalian semua Yang udah nonton video saya ini Sampai habis Jangan lupa untuk kasih like Dan juga subscribe Aku nyala saya Kalau kalian belum subscribe Untuk memberikan saya Motivasi dan semangat Untuk terus membuat konten Di Youtube Dan juga di live streaming saya Sampai ketemu di video saya Selanjutnya Atau di live streaming saya Saya Pak Oles yang menduduh diri Be freaking awesome Bye and see ya